Kelas 8, Kurikulum Merdeka, kita masuk ke halaman 174, yaitu sesi kelima, fun time, waktunya main game ya, bersenang-senang. Isilah TKT Kisilang ini dengan kata-kata yang kamu temukan berdasarkan petunjuk-petunjuknya. Nah ini petunjuknya, yang untuk mendatar, ini petunjuknya, sesuatu yang kita lakukan setelah menggunakan sabun. Nah ini mendatar, ini menurun. Nah jadi nomor 1, nomor 3 ini ya, mendatar, sesuatu yang kita lakukan setelah menggunakan sabun adalah merap, menggosok ya, nomor 3, 3 mendatar, nah ini dia, rap. Kemudian, nomor untuk mendatar, sesuatu yang kita lakukan terhadap tangan kita sebelum makan, apa itu? yaitu wash, nomor 4, wash ini dia, ya. Nomor 5, sesuatu yang mengalirkan air, nah itu adalah faucet, ya. Nomor 5, mendatar, itu faucet. Kemudian, nomor 5, nomor 7 lagi, mendatar, sesuatu yang kita letakkan di dinding dan berisi informasi, yaitu poster ya, sebuah poster. Nomor 7 mendatar, bagaimana dia 7 mendatar, ini dia, poster. Kemudian, nomor 9, tempat, sebuah tempat yang perlu kita selamatkan, yaitu Empiron Man, ya, itu untuk mendatar. Lanjut untuk menurun, sebuah aspek yang mempresentasikan apa yang ingin kamu sampaikan pada dalam sebuah poster, yaitu, yang menurun, illustration, aspek ilustrasi, ya. Yang nomor 2, elemen pertama dari sebuah poster, yaitu goal, tujuan, ya. Nomor 4, sesuatu untuk membasuh tangan kita dari sabun. Apa yang ingin dipergunakan, tentunya nomor 4 menurun ini adalah A, air, ya. Nomor 6, menurun, ya, menurun, sebuah aspek yang menciptakan efek pada poster kamu itu. Apa itu? Yaitu war, warna. Yang nomor 8, elemen kedua dari sebuah poster, yaitu steps, langkah-langkahnya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.